Intro Jadi intinya hukum terkort yang dikatakan itu adalah seperti yang kita sebut kemarin adalah hukum ketekalanan energi Jadi kalau kita menuruskan energi sistem itu yang kemarin kita kasih simbol E Atau antaranya di fisika sudah pakai U Itu bisa merubah kalau kalor atau kerja itu keluar atau masuk sistem Jadi sistem dengan lingkungan bertukar energi itu melalui dua media saja Karena perbedaan suhu atau karena yang lainnya Perbedaan suhu maka energi keluar masuk melalui kalor Perbedaan yang lainnya melalui kerja Kemarin kita juga sudah diskusikan kerja itu adalah minus P terkeluar kali delta P Kerja volume ya Kerja yang penting dalam reaksi kimia banyak Reaksi kimia itu melakukan kerja itu salah satunya kerja volume Kemarin kita sudah lihat modelnya atau realnya itu adalah reaksi yang menghasilkan gas misalnya Reaksi yang mendorong tekanan luar tekanan atmosfer maka itu melakukan kerja Nah jadi dari rumusan ini sudah bisa lihat bahwa kalau tekanan luarnya itu vakum atau nol atmosfer misalnya Ya tidak ada kerja kan Mau terjadi perubahan volume kalau tidak ada hambatan dari luar ya tidak ada kerja Jadi kalau seandainya ada gas dimuaikan terhadap vakum yang tidak ada kerja karena tidak ada sesuatu yang harus dilawan Kampang saja Atau sebaliknya Kalau tekanan luarnya besar misalnya tidak ada perubahan volume ya Nol juga Sama seperti Apa Misalnya sudah mendorong dinding ya Seharian Tidak ada problem Tapi dindingnya tidak bergerak Kan tidak ada usaha Kan usaha itu adalah gaya kali Perpindahan Kalau dindingnya tidak berpindah ya tidak ada usaha Tidak ada kerja Kalau saya mengatakan tidak ada kerjaan Dindingnya digorong-dorong Jadi dindingnya tidak bergerak tidak ada kerja Oke Kalau boleh juga sudah katakan tidak ada kerjaan Oke Oke Jadi seperti itu Jadi kerja itu nol Misalnya kanan-kanan luarnya nol Kan paku Atau Luarnya nol Nah Kemarin kita juga sudah lihat sekilas Bahwa Kalor Itu ada dua jenis Yang sering dikut Kalor pada volume tetap yang sama dengan delta E Atau Kalor pada tekanan tetap yang sama dengan delta H Oke Nah Juga kemarin kita sudah sempat lihat Delta E dan delta H itu berhubungan Delta E itu Sama dengan delta H Minus P delta V Kemarin kan ya Sudah kita lihat kemarin Nah Kalau kita anggap P delta V nya itu gas ideal Ya Perubahan volume yang besar itu Ketika reaksi itu melibatkan gas Oke Kalau tidak melibatkan gas Padatan Terubah menjadi padatan lagi Atau cairan bereaksi menghasilkan cairan lagi Itu biasanya perubahan volume yang praktis tidak ada Tapi kalau sekali ada gas terlibat Sudah sudah pernah kita waktu belajar gas Satu mol air saja ya 18 mili Kalau berubah menjadi satu mol gas Menjadi Pada suhu ruang 25 liter kan Jadi 18 mili menjadi 25 liter Berapa kali lipat lebih besar kan gitu Jadi sekali gas terlibat pasti Terjadi perubahan volume yang besar Nah Kalau kita anggap P delta V nya itu hanya gas nya saja yang kita hitung Maka P delta V itu ya sudah sudah tahu Sama dengan delta N Delta N di sini adalah Perubahan Jumlah mol gas Dalam reaksi Jumlah mol gas di kanan Di hasil reaksi Dengan di kiri Dalam reaksi Ya Jadi reaksi kita itu Gimana Jumlah mol gasnya Di kiri dan kanan Oke Nah sekarang pertanyaan selanjutnya itu Reaksi kimia itu bisa menghasilkan energi itu dari mana rasanya Ada yang pernah berpikir Dari mana reaksi kimia itu ada atau bisa menghasilkan energi Misalnya bahan bakar Dibakar atau menghasilkan energi Dari mana Energi kata Jadi ada teman surya yang mengatakan Energi reaksi kimia itu berasal dari energi kata Jadi maksudnya adalah selisih energi ikatan dari produk dengan reaksi Jadi kalau ada energi atau reaksi yang eksoterem Pasti produknya itu Energi-energi ikatannya itu lebih besar daripada energi ikatan dari reaksi Saya ambil contoh ini yang keseharian kita lakukan Atau kita konsumsi Apa Ya kita perlukan lah sehari-hari Jadi ini misalnya Molkul apa ini Bentar ya belum selesai Ini Molkul glukosa yang akan saya coba gambarkan Betul Nah glukosa ada O Ada H terikat Di sini Ya Ini lagi Tulang selin lah ya Ada yang diatur Nanti kita akan belajar ini semester 2 Begitu Malu ini begini Struktur ini Dan seterusnya ya Semuanya baru di atas Jadi di sini dibawah lagi Begitu Terus di Oh Di sini itu terikat C lagi Nah ini kalau di Bakar di tubuh kita pun Dibakar menghasilkan apanya CO2-12 Yang sebetulnya sih Yang sebetulnya sih Kalau dalam tubuh kita tidak langsung Melalui mekanisme Kelan-kelan ya Ada Oh ini Nanti sudah pernah belajar mungkin di biologi SMA Ada pirufat Ada apa lagi Siklus itu kan Tapi intinya apa Intinya adalah Kalau reaksi yang langsung ini pasti sama dengan jumlah Kalau reaksi yang melalui siklus ini kan Apa itu sebetulnya Kalau reaksi langsung sama dengan kalau reaksi yang melalui siklus ini Hukum apa Hukum HES Hukum HES Nah ini kita sudah pelajari disini tapi sekarang kita akan Pelajari Kalau reaksi itu seberang besar sih Ini Dan dari mana asalnya ya Yang akan jadi konsolnya kita sekarang Nah kalau sudah ambil data dari Kemarin kan Delta H reaksi itu kemarin kita sudah lihat Itu bisa dihitung dari delta HF produknya Dikurangi delta HF reaksi kan Kita kemarin bisa lihat ya Nah ini kalau dihitung Ini tentu saja 6 kali Ini kalau kovisinya saya setarakan Ini menjadi 6 6 6 Jadi Kalau ditulis ringkas C 6 H 12 O 6 Plus 6 O 2 Menghasilkan 6 CO2 6 2 O Ini supaya ikatannya kelihatan Mari kita sudah belajar begini ya Nah ini 6 kali CO2 Itu 6 kali berapa nih Minus 394 Sudah bisa cek ya di tabel Plus 6 Dalam kilojoule per mol ini semua Minus 286 Minus 286 Dikurangi Kalau Kembentukan Glukosa itu Adalah Minus 1271 Jadi kalau dari tabel Itu kita Hasilkan Energi Yang dilepas Ketika Satu mol Glukosa itu Dibakar Adalah Minus 28 800 100 lah kira-kira Diluncur Per mol Glukosa Dibakar Nah Bagaimana nih Kalau kita sekarang tadi Argumen sudah katanya dari energi ikatan itu Nah kita harus buktikan Nah di tabel itu juga sudah ada Ada ikatan-ikatan Yang juga sudah pernah belajar ya Kalau kita bisa menghitung Apa Kita bisa menghitung Apa Entalpi itu dari energi ikatan Dasarnya gimana Kalau sudah menghitung entalpi dari energi ikatan itu Kalau ikatan itu diputus Itu perlu energi atau Melepas energi Kalau ikatan itu diputus Jadi seolah-olah Reaksi kimia itu Memutus Ikatan-ikatan Nanti membentuk ikatan yang baru Memutus ikatan perlu energi atau Lepas energi Memerlukan Sudah kalau mau memutus ke pacar kan perlu energi Energi yang diperlukan Energi yang diperlukan Diperlukan Dalam pemutusannya Sebaliknya Kalau sudah membentuk ikatan Pasti biasanya melepas energi ya Legang Dilepas Dalam pembentukan ikatan Nah ini Ini rumit sebelah sana Kita nanti lihat belakangan Yang dilepas dulu Yang dilepas dalam reaksi Ini apa? Ya terbentuk ada ikatan yang sama saja Ada ikatan sama saja Ada 12 ikatan C double O kan Ini 1 Setiap molekul ada 2 Padahal ada 6 mol Berarti 6 x 2 x C Ikatan apa lagi yang terbentuk? Ada 12 juga ikatan Nah dibaca di tabel Ikatan CO itu berapa energinya? Nah ternyata kalau dibaca di tabel Kita sudah baca tabel energi ikatan 743 kJ per mol Ikatan C yang double Harus kita lihat Bener di tabel ikatannya itu Yang double ya Yang single Ada yang double Nah kemudian OH berapa? OH kalau dibaca itu Eh ini 12 kok jadi 7 kan? 12 x 463 Jadi total itu akan dihasilkan Energi dalam pembentukan produk itu Terbesar 14.473 kJ Nah sekarang Surah perhatikan Yang di sebelah kiri itu Energi yang diputus Apa sedia? Atau ikatan yang diputus Apa sedia? Yang kelihatan jelas nih Oh double bond Oh Terus diputus Ya kan? Oh double bond Oh ada berapa? 6 Terus apa lagi? C dengan C C dengan C Oke Ada berapa itu? Ikatan C dengan C itu? 5 1 2 3 4 5 C dengan C itu 5 ikatan Ada apa lagi? C sama A O dengan A Oke O dengan A Ada berapa? 1 2 3 4 5 5 Oh dengan A Ada 5 lagi 5 lagi? 6 1 2 3 Oh ya? 4 5 Enak ya? Terus? Apa lagi? C O 5 5 5 5 6 5 6 7 Bukan ya? Ini kan C dengan O juga? Belum di teman tadi? Berarti 7 Berarti 7 Ya sekali lagi ini juga ini 1 2 kan ini? C dengan O nya kan ada 2 di teman 1 2 3 4 5 6 7 Ya? Ini tadi sudah ditunggu belum ya? C O Sudah ya? 3 6 Dan CH Ya? Ikatan C dengan A Ada berapa banyak? 6 1 2 3 4 5 6 1 2 Sudah? 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 Sudah ada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dan seterusnya Tepuk Masih ada yang salah? C O Ada Kita itung lagi ya? Yang ini bisa kita mulai dari sini ya Acc Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh Kalau sudah kita tabelkan sekarang Tujuh kali tiga ratus enam puluh Ini saya baca di tabel ya Ini saya urutannya beda C dengan C itu Lima kali tiga empat lapan ternyata C dengan C Ini sudah mulai error ya Apa yang disini dengan yang ditulis Oke, enam kali E Apa yang OH OH itu energi katanya 4, 6, 3 Saya ternyata yang hitungnya tadi malam salah 6 kali 4, 3 Terus 4 kali Eh, 8 CO itu 8 CO itu 360 CH itu 6 kali 4, 12 CH itu OO 6 kali 4, 9 5 kali 8 9 9 10 12 13 14 16 Oke Jadi kita ulang lagi aja Nah Berapa angkanya itu 3, 4, 8 Baca kan 4, 6, 3 4, 6, 3 4, 6, 3 4, 6, 3 3, 6, 10 3, 6, 10 3, 6, 10 4, 12 4, 12 4, 12 4, 9, 8 4, 9, 8 Oke Terus ada berapa ikatan nih masing-masing? 5 6 6 6 6 6 8 8 8 Yang 3, 8 Yang 3, 8 Yang 3, 8 8, 6, 6 Oke Udah tau kan cara mengalihkan disini Ini kali ini tuh begini caranya Terus bisa di copy loh begini nah Gak usah diganti Terus gak usah begini ya Jadi begini Oh Jadi total ini yang dibutuhkan Berapa itu? 12 12 12 8 8 8 8 8 Ini yang dibutuhkan berarti plus kan? Yang dilepas ini berarti Entaltinya berapa? Jadi yang diperlukan dikurangi yang dilepaskan Berapa itu yang dilepaskan tadi? 14 14 4,78 4,72 2 Jadi 3 Ya Allah kemarin Jauh ya Yang kita dapat 2800 ya Ini kalau dihitung disini ada yang salah 16 16, 15 ya Cukup jauh ya Biasanya cukup dekat Mungkin ada yang salah Ini benar ya 16, 16, 16, 16 Ini only 7 Hah? Apa yang salah? Orangnya kenapa? Kebanyakan Coba dihitung lagi Yang mana? Orangnya 7 Oh kalau Orangnya 7 malah Biasanya cukup dekat ini kenapa saya enggak Harusnya tujuh Oh berarti salah tulis saya ya Oh iya disini enggak ada OH H disini tuh Berarti kurang berapa tadi Kan tadinya begini Berarti yang hilang OH1 CH1 CO1 OH1 CO1 Berarti ini 5 7 Sudah CH1 CH1 jadi 7 Nah itulah enaknya pakai Excel Jadi gimana 5 6 55 57 55 57 Ya dekat kan sekarang 2000 26 Ya dekat lah 2000 sama 2400 Dari pada tadi 12 47 Ya saya mau pulang lagi 12 Ya ini Ini yang harus di Ini yang harus di Ini yang dikoreksi juga Ya Jadi itu Kalau kita membakar glukosa Maka kita itu 1 mol Glukosa Nah jadi Nah jadi Setelah bisa juga lah Itu apa Cek ya Istilahnya kalori kalkulator Untuk Mengecek Kebutuhan Tubuh kita gitu ya Banyak Banyak kok di web itu Free Sudah Nyambung Sudahnya Kalori kalkulator Kalori Sekali lagi Kalori di Apa Di Teman-teman Apa Teman-teman Yang Nutrisi itu Beda dengan kalori kita ya Seribu kalori Kita Kalorinya mereka itu Nah ini untuk menghindar Supaya tidak begini Supaya begini Jadi kan suara Nggak suka begini ya Saya sudah mulai Jadi misalnya saya nih Ya usia saya berapa? 25 kan Ini realnya lah ya Usia saya 43 Kemudian Oh saya Oh supaya satuannya Bukan satuan yang Biasa kita pakai Satuan metrik ya Usia saya 43 Berat Tinggi subuh saya 180 Percaya gak? Rasanya 176 Sentimeter Kemudian Berat tubuh saya 50 84 Nah Dikasih tahu Saya itu Kalau supaya berat tubuh saya Enggak naik-naik Tetap segini Sehari itu maksimum segini kalori yang bisa saya Saya konsumsi Tapi kalau saya pingin Setiap minggu saya turun setengah kilo Supaya menjadi ideal Saya tidak ideal Belum diganggul Belum diganggul Maka Saya itu sehari segini saja Makan Makannya sehari segini Maka saya segini Jangan makan banyak-banyak Hujat kayaknya Belum ya Belum ya Oh ini berarti Saya supaya Tetap ini segini Sudah bisa cek untuk saya dulu Kalau saya pingin turun setengah kilo per week Per minggu Maka saya segini Jangan makan banyak-banyak Dan seterusnya Per hari Kalau segini itu berapa banyak Ini di bawahnya ada kamusnya nih Contohnya Nah Satu buah apel misalnya Itu 80 kalori Tadi penuhnya kan 2000 kalori Kita kerasa ya 2000 kalori 2000 kalori Saya kalau makan apel saja Ya 25 apel Cukup sudah Lalu pisang Satu buah pisang Pisang besar biasanya Kayak pisang Ambon Satu buah pisang 100 kalori Jangan Dan seterusnya Langkah Yang seterusnya Kalau sudah makan manggat ulu Ini dia Kalau sudah suka jajah Boca Cola itu Satu cup sudah 100 kalori Jadi kalau saya tadi Minum 20 karis sudah cukup Kalau saya makan cheeseburger Itu 360 kalor Nah jadi Sudah bisa hitung Berapa yang seharusnya Supaya sadar Soalnya sekarang juga banyak yang overweight Obesitas Kalau di orang-orang yang di Tonga Tonga itu dari daerah Kepulauan di Pasifik Topo Anugini Itu perempuan yang cantik itu memang Yang harus tubuhnya besar Kalau sudara lansing malah gak seksi Mereka tubuhnya ingin besar-besar Jadi kalau sudah bertubuh besar Kalau disini kan yang slim Ada pertanyaan dulu Ada yang mau dicoba Yang putri misalnya Ya coba lah oke ya Female misalnya 18 18 Oke Masih ABG 18 tahun Female Tenggi tubuhnya 160 Nah ini perlunya Sehingga 1500 kalor Kalau saya mau Kira-kira berat tubuhnya konstat Kalau mau turun Perhari menang Tapi kalau sudah mau naik Oh saya terlalu turus nih Saya ingin naik Sekilo setiap bulan Setiap minggu Eh nanti setahun berapa tuh Nampak Terus Eh Ini setahun Saya cek Oke ya cukup ya Nah jadi sekali lagi Apa Youtube channel ITB itu Saya perkenalkan Nah ada Youtube channel ITB Kemudian ada kuliah Macem-macem kuliah ya Kuliah Pak Endra Gunawan Tentang Gak tau di kelas sudah bukan Pak Endra ini Kalkulus ya Kalkulus Ini bisa saya ikuti Gak tau kalau fisikan Sudah kelihatan belum Ini gak tau dosen siapa Ya ini kuliah kimia dasar Kita gitu ya Bisa saya ikuti Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi kalau sudah mau mereview kuliah kita Cukuplah ya Sudah belajar di fisika Belum sampai situ ya Akan Air Air Dua wadah air Yang satu suhunya 20 derajat celcius Yang satu 70 derajat celcius Kalau pesis Volume dan matanya sama pesis Ini kalau didekatkan atau dicampurkan Yang paling Yang selalu sederah mati Akhirnya apa keadaan akhirnya Tengah suhu di tengah di tengah di antara keduanya Berapa suhu tengah di antara keduanya 45 derajat celcius Ini jadi Total ini sama Tapi kan sebetulnya bisa memenuhi hukum pertama juga kan Kalau misalnya yang 20 ini memberikan kalornya Sejumlah tertentu Sehingga turun suhunya Misalnya Yang 70 naik Kan boleh Asal suhu Kalor yang diserahkan itu sama dengan kalor yang diterima kan memenuhi hukum kekekalan energi Jadi ini bisa saja kekekalan energi dipenuhi menjadi Katakanlah Yang satu itu menjadi 10 derajat Yang ini menjadi 80 derajat Kalor yang diserahkan sama dengan kalor yang diterima kan Pernah nggak diamati tadi Pernah nggak mengamati Dua buah air yang sama masanya Satu lebih tinggi Satu lebih rendah Yang satu semakin tinggi suhunya Yang satu menjadi lebih tinggi Ketika sudah sentuhkan Pernah terjadi begitu nggak? Nggak pernah Jadi ini nggak pernah terjadi di alam Ini yang ini yang selalu terjadi Jadi ini memenuhi hukum pertama sebetulnya Tetapi tidak pernah terjadi Nah ini karena Nanti akan kita lihat Tidak memenuhi hukum kekuat Yang atas ini tidak memenuhi hukum kekuat Contoh yang lain Misalnya sehari-hari sudah bikin teh Kan teh celup misalnya Nah ini Teh celup dimasukkan ke air Kan yang spontan kemudian Oh ya sudah air yang tadinya bening jadi air teh Tapi kan tidak pernah terjadi Sudah punya air teh Dan sudah masukkan Kertas gitu ya Terus jadi bening Proses sebaliknya itu tidak terjadi Jadi di alam ini ada Arah-arah tertentu Atau proses-proses tertentu itu Punya arah kespontanan Arah kespontanan proses Nah itu yang akan kita lihat Dalam hukum kedua ini Ada istilahnya Arah kespontanan reaksi Spontanan Spontan Spontan Jangan keliru sama ponstan Kalau ponstan Bapak sakit kepal Sudah sakit gigi juga ya Boleh itu di resep Resep sendiri Please ponstan Kalau ada di apotek Pak mau beli apa Spontan Bingung Luka Luka obatnya bingung Maksudnya ponstan Nah Jadi setelah kita pelajari Pendorong atau yang menyebabkan Kespontanan reaksi itu ada dua hal Jadi tadi itu Penurunan entalpi Penurunan entalpi Jadi reaksi-reaksi yang eksoterem Kebanyakan spontan Penurunan entalpi Ya jadi Sama seperti di fisika itu Kalau setelah proses fisika Atau di fisika itu kan cari energi yang terendah kan Kalau di mekanik itu kan Kalau ada Belum belajar kan itu ya Batu Dipelilingkan dari atas Di fisika kan Cuma belajar begini aja Atau Bidang miring Pasti batu Batu dari sini ya pasti turun kebal Karena energinya terendah Nah di reaksi kimia juga begitu Banyak reaksi kimia itu Dijorong Supaya cari energi terendah Penurunan entalpi Jadi reaksi eksotermik itu Banyak yang spontan Kebanyakan reaksi Sepontan itu Reaksi eksotermik Itu kebanyakan Ya tidak semua Kebanyakan Kebanyakan Ini bukan semua Nah hal yang kedua itu Yang disebut dengan Besaran entropi Atau dalam bahasa Molekularnya itu Adalah ketidakperaturan Ini Ininya adalah Kenaikan entropi Faktor yang mendorongnya itu Kalau reaksi itu akan Spontan Maka entropinya harus naik Terima kasih Baik Kita Berajar Nah Sebenarnya Studi-studi Tentangan entropi itu Diawali dulu Dengan studi motor bakar Kalau dalam secaranya Nanti kalau sudah belajar Kimia lebih lanjut Fisikal lebih lanjut Sama saja Mau belajar astronomi Pasti harus ngambil Untuk pulih Termodinamika Karena demikian pentingnya Recik-recik Demi motor bakar Itu di alam Jadi Kesalahan entropi itu Didefinisikan dari Studi-studi tentang motor bakar Motor bakar itu Motor mobil kita itu Motor mobil Motor kita itu Motor bakar Mesin Jadi ada Apa Yang kemarin Sudah divisi Sekarang belajar kan Ada ini Apa Kurva Purva PV Kemudian ada begini Begini lah Ya Boleh ya Boleh Nah ini kan bisa dihitung kerjanya Bisa dihitung kalornya Dari sini kan Nah dari situ lah Studi entropi itu Akhirnya Jadi entropi itu Akhirnya kalau secara Makro Itu didefinisikan Perubahan entropi itu Didefinisikan sebagai Q Reversible Didefinisikan sebagai Didefinisikan sebagai Detilnya kenapa Nanti sudah belajar Sekarang Terima aja dulu Bahwa Perubahan entropi itu adalah Kalau Dalam proses Reversible Didefinisikan Proses Reversible itu apa Itu konsep lagi Reversible itu Dapat balik Di segala Ilustrasi yang sangat Ya ini Ini apa ya Kalau misalnya Kayak di kerja volume itu Proses Reversible itu Anggap Gini nih Pistonnya itu adalah Tumpukan Tepung Misalnya Tepung Reversible itu gimana Kalau misalnya Saya ambil nih Satu butir tepung Dari sini Jadi Pastikan Jadi beda kan Tekanan luar Sama tekanan Tadinya yang sudah serimbang nih Pakai tumpukan tepung Di sini Tekanan dari luar Sudah serimbang dengan Tekanan Tumpukan tepung Di atas Terus saya ambil Satu butir Gimana Cera-gimana Tumpukan tepung Kan jadi pasti Sekarang tekanan Mana yang lebih besar Dalam Bikin Beser ke atas Tapi kalau tepungnya Saya kembalikan Kembali lagi Nah itu Reversible itu begitu Perubahan yang sangat Kecil Teoretis Sebenarnya tepung itu Terlalu besar Tekanan dalam dan tekanan luar Itu hanya selisih Sedikit sekali Tapi ada proses yang Di alam itu cukup Dekat dengan Reversible Yaitu proses Perubahan pasar Misalnya mencair Menguap Dengan proses pemanasan Zat Tanpa perubahan pasar Proses pemanasan Atau pendinginan Pokoknya perubahan suhu Pemanasan atau pendinginan Tidak harus pemanasan Tanpa perubahan pasar Jadi misalnya besi Dipanaskan dari 0 Sampai 100 derajat Itu diikuti Perubahan entropinya Kalornya Itu kalor Reversible Karena dengan Ini bisa dibalik Ya Jadi segitu Nah Karena Nanti di hukum ketiga itu Entropi pada 0 Kelvin itu Didefinisikan Kalau sudah lihat Di tabel-tabel itu Kalau Kalau tabel itu Entalpi Di tabel itu Delta H Nanti Energi bebas Delta G Tapi kalau entalpi Sudah dikasih nilai S Tidak delta Karena nanti entropi itu Pada 0 Kelvin Didefinisikan Nilainya berapa Sehingga pada suhu kamar Misalnya 298 Itu tidak delta S Tapi S nya berapa Entropi Misalnya O2 Pada 298 Berapa Nilai mutlaknya Kalau entropi Karena itu tadi Nilai mutlak 0 Pada 0 Kelvinnya Itu didefinisikan Diberikan Nanti di hukum ketiga Ya Jadi itu Nah Kita yang ringan Sajalah Yang ringan-ringan Sajalah yang baca Nanti detailnya Selanjutnya Sudah di kuliah termodinamika Yang lebih Proper ya Di tingkat selanjutnya Nah Tapi sekarang ini Yang penting bagi kita Sudah tahu Faktor-faktor Yang mempengaruhi Nilai entropi Yang pertama Yang pertama adalah Faktor volume Jadi misalnya gas Untuk sejumlah mol yang sama Pada suhu yang sama Kalau sejumlah mol gas Misalnya Ini saya punya Satu mol Ditempatkan di V1 Ini satu mol Suhunya sama Terus ada gas lain Yang volumenya Dua kali lipat Satu mol juga T-nya sama Volumenya itu adalah 2 V1 Mana yang ketidakteraturannya Lebih besar Yang volumenya Lebih besar Atau yang volumenya Lebih kecil Lebih besar Jadi volume itu Mempengaruhi Itu Ilustrasi Faktor kedua Adalah suhu Kalau keadaannya sama Jumlah molnya sama Volumenya sama Gas Cairan Dan padatan Juga sama saja Kalau dibawa pada suhu Yang lebih tinggi Entropinya naik Entropinya naik Naik Jadi Entropi itu akan naik Kalau T-nya lebih besar Maka entropi Kemudian Wujud visi Maksudnya fasa Kalau untuk zat yang sama Entropi gas Dengan entropi cair Gimana Entropi gas itu biasanya Jauh lebih besar Daripada entropi cair Lebih besar dari entropi Solid ya Kita biasa pakai Simbol Ini adalah delta Delta S-nya Tapi kalau ini adalah Entropi mutlaknya Jadi gini Misalnya ini ilustrasinya Ilustrasinya adalah Saya Kalau misalnya saya Suhu awalnya besi 25 derajat celcius Menjadi 100 derajat celcius Saya panaskan kan Berapa delta S-nya Delta S-nya itu Pasti dari sini Ke sini kan perlu saya Kasih kalor nih Iya kan Berapa kalor yang harusnya Berapa kalor yang Saya butuhkan Untuk memanasan ini Saya tahu Berapa perubahan entropinya Perubahan entropinya Itu sama dengan Ki Per T Tapi T-nya kan berubah-ubah terus kan Karena saya panasih Jadi ini Ini J-Q Per Per Sepanjang ini Sudah kan Tadinya berubah Pasti 25 Menjadi 25,1 Terus aja Nah Berapa delta S-nya Berarti integral Dari ini Ya Nanti sudah belajar Di semester 2 kan Kalau dekal bulus Integral Nah Sekarang Pasti entropinya Ketika 100 itu Lebih besar Daripada ketika entropinya Di sini kan Jadi memang ini Berbanding-berbalik Tapi yang saya bicarakan Di sini itu adalah Ketika Sudah terjadi Pada T yang lebih tinggi Pasti entropinya Ya Detilnya nanti Sudah Oke ya Terus yang terakhir Perubahan Entropi itu juga Dipengaruhi oleh Jumlah Partikal Jadi Maksudnya ini Mengatakan bahwa Entropi itu Sifat Extensif Jumlah Mor Karena Entropi adalah Besaran Besaran ekstensif Masih ingat gak Besaran ekstensif Besaran intensif Masih ingat gak Intensif tidak bergantung pada jumlah Misalnya apa Warna Ini warnanya Satu mol Warnanya segitu juga Dua mol Kalau satu warnanya Bikir Nanti kalau Potensial Reduksi Misalnya Itu besar Intensif Tapi Entropi itu Besaran ekstensif Kalau satu mol Misalnya Entropinya Saya punya 20 Kalau saya punya 2 mol Ya pasti 80 Apalagi yang Intensif Extensif Misalnya yang Extensif Volume Kalau misalnya Satu mol Besi Volumenya Berapa Katara 10 DC 2 mol Pasti 20 Extensif Itu Gitu Ada pertanyaan dulu Sini gak Tidak Ada pertanyaan Extensif Bergantung pada Volume Bergantung pada jumlah Partikel Ini ada Ada pertanyaan dulu Tidak 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 Kelihatan ya Tidak Oh Silo Volume Volume Makin besar Volume Entropinya Biasanya Semakin besar Mana Tanya Silo Kita Kalau Ditutup Belak Lebih Enak Gelap Daripada Tidak Gelap Yang Tidak Lampu Lampu Kalau Lampu Cuma Lampu Yang Tengah Lumayan Yang Tengah Lebih Kelihatan Kita Bertindak Kenan Tengah Tengah üşu Tengah Tengah Nah, oke. Baik, kita lakukan dulu sebentar ya. Jadi, akhirnya dari studi tadi itu ya, motor bakar dan sebagainya itu, akhirnya ada dirumuskan orang kriteria kespontanan reaksi. Kalau sudah kita mau lihat perubahan, tidak hanya perubahan kimia ya, perubahan apa saja yang spontan itu adalah entropi naik. Sudah saya sering lihat ya. Reaksi yang spontan atau perubahan yang spontan itu entropi alam semesta disebutnya ya, itu naik. Ya, alam semesta itu tentu saja nggak harus sampai planet di luar kita dan sebagainya. Kayak kemarin itu kita mendefinisikan sistem itu sebetulnya sebatas mana kan gitu. Mungkin untuk reaksi di Erlenmeyer ya cukup sekitarnya saja ya. Mungkin ya artinya di lab itu sudah cukup atau mungkin juga jangan-jangan kalorimeter saja sudah cukup gitu. Sistem kalorimeternya itu sudah cukup. Tapi barangkali sudah pernah dengar istilahnya butterfly effect ya. Apa istilah butterfly effect ya? Jadi katanya ada kepak kuku-kuku di sana, Amazon itu mempengaruhi badai di Thailand, eh Filipina kemarin. Ada yang seperti itu mengatakan ya. Jadi perubahan kecil di satu tempat bisa berakibat sangat fatal di tempat lainnya. Nggak tahu lah ya. Baik. Nah jadi ini, sekali lagi, kriteria kespontanan itu sekarang kalau dirumuskan, tadi kan ada dua hal ya, reaksi yang eksoterem atau sistem itu menuju ketidakperaturan yang lebih besar. Tapi kalau dirumuskan jadi satu kriteria, itu adalah perubahan yang pokoknya entropi alam semestanya itu naik. Jadi misalnya tubuh kita, kalau sebenarnya molekul-molekul dalam tubuh kita itu kan rumit sekali ya, teratur atom-atom karbon bergandengan yang bikin protein yang panjang sekali. Jadi sebenarnya sistem dalam tubuh kita itu sistem yang sangat rapi. Sepanjang kita masih hidup, ya itu masih, tapi sekali proses hidup itu berhenti kan, jadi terrekomposisi kan menjadi tidak teratur. Bagaimana tubuh kita itu memelihara keteraturan? Ya sudah makan, sudah masih apa, makan itu terutama. Makan itu kan sebetulnya membuat ketidakteraturan di tempat lain. Ada orang yang babat hutan untuk menjadikan pohon dan sebagainya. Jadi secara total, dalam tubuh kita itu turun entropinya menjadi lebih teratur, tapi alam semestanya rusak. Jadi memang kerusakan lingkungan itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Tapi yang sekarang jadi concern kita itu, jumlah manusia yang sudah mendekati berapa sekarang? Mungkin 7 miliar modalnya lewat. Tidak akan dekat kepada 10 miliar. Nah itu, bumi kita cuma satu-satunya ini, kalau kerusakan terlalu parah, atau kita tambah banyak, ya ini, nggak tertolong lagi, kita nanti nggak punya rumah lagi. Buminya itu nggak ada lagi. Jadi ini, tidak hanya melihat sistemnya saja, kalau kriteria yang spontan itu, delta S sistem plus delta S lingkungan. Nah, kalau kita melihat entropi, jadi memang tidak praktis. Kita harus melihat perubahan entropi sistemnya gimana, perubahan entropi lingkungannya gimana. Nah, oleh karena itu, ada orang yang namanya Gibbs, orang matematik itu sebagainya, merumuskan fungsi Gibbs yang sama dengan delta S sistem, dikurangkan T delta S sistem. Nah, hanya dengan melihat fungsi ini, maka kita bisa melihat reaksi itu spontan atau tidak, hanya dengan melihat fungsi. Kriterianya gimana? Kalau kriteria kespontanan berdasarkan entropi tadi, entropi naik, tapi awal semesta itu. Sistemnya harus dilihat, lingkungannya gimana, juga harus dilihat. Kalau di sini itu hanya punya sistem saja, yang harus kita lihat. Kriteria kespontan itu gimana? Mesti kita, kalau biasa mau berdasarkan saja. Reaksi yang spontan, kalau delta G-nya? Turun. Kalau kita melihat berdasarkan kriteria energi bebas, maka reaksi yang spontan itu adalah reaksi yang energi bebasnya turun. Delta G-nya minus. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi kan ada dua kriteria kespontanan kita. Ada reaksi yang eksoterem atau entropi naik. Tapi kriteria kalau digabung itu, pakai fungsi ini. Delta H minus T delta. Dan kriteria kespontanan kita itu harus delta G-nya negatif. Sekarang kalau kasus, kan reaksi itu boleh kan? Delta H-nya negatif. Delta S-nya positif gitu kan? Kemungkinan yang lain apa saja? Ya, kemungkinan yang lain ya. Delta H-nya negatif, tapi delta S-nya negatif juga. Ada kemungkinan lainnya nggak? Ada. Misalnya apa? Delta H-nya positif. Delta S-nya positif juga. Bisa kan? Reaksi itu begini. Atau delta H-nya positif, delta S-nya. Masih ada kemungkinan kombinasi reaksi yang lain. Ya sudah, ini empat. Ini kan ada dua besaran, ada kemungkinan. Kalau reaksi yang seperti ini, bagaimana nilai delta G-nya? T itu kan pasti positif kan? T itu Kelvin. Paling rendah, 0 kan? Selalu positif kan T. Jadi delta G-nya kalau untuk kasus ini gimana? Selalu negatif. Jadi reaksi yang seperti ini, pasti selalu spontan. Selalu negatif. Berarti reaksi, kalau ada reaksi delta H-nya negatif, delta S-nya positif, pasti reaksi itu spontan. Mau suhu berapa saja? Jadi dua faktor tadi kan? Reaksi itu bisa spontan karena apa? Eksoterem atau naik ketidakteraturannya. Nah kalau dua faktor itu mendukung, ya pasti spontan terus. Kalau kasus kedua gimana? Eksoterem, tapi entropinya turun. Gimana jadinya? Selalu negatif? Selalu positif? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung T. Kalau sudah mengatakan tadi, bagaimana nilai delta H dan delta S-nya itu berarti tergantung. Kalau secara kualitatif saja, pada T tinggi atau T rendah menjadi negatif? Pada T rendah dia akan spontan. Jelas? Kelihatan? Kan ininya negatif. Ininya negatif. Kalau T-nya tinggi nanti, negatif kali negatif tinggi, ya jadinya nanti positif kan? Positifnya terlalu besar untuk mengimbangi negatif yang C-nya ini. Jadi nanti jadinya positif. Jadi makanya terlalu rendah. Yang mudah dulu. Mana yang mudah dulu? Faktor yang sekarang kebalikan. Entropinya, entalpinya naik, atau reaksinya itu endoterem, entropinya turun. Bagaimana nih akibat ini? Kan dua-duanya berlawanan dengan kriteria ekspontan. Selalu positif delta G-nya, atau selalu tidak spontan. Tidak bergantung suhunya, reaksi yang seperti ini pasti tidak. Jadi reaksi yang endoterem sekaligus, entropinya turun, pasti tidak spontan di sembarang suhunya. Kalau yang ini gimana? Tergantung T lagi kan pasti ini? Dan pada T berapa? T gimana? Akan spontan pada T tinggi. Itulah. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan hukum kedua. Dan tadi kita sudah mereview juga hukum pertama. Sudah bertanyaan enggak? Ya, kita telat tapi cukup lumayan. Kita merecekan. Saya harus kita... Coba kita mulai diskusi kelasnya dulu. Kita semua sama-sama diskusi. Jadi kita mulai dari yang... Apa? 19.54 dan seterusnya itu. Di situ chapter-nya atau... Chatting-nya tentang... Perubahan fisik dan kimia yang spontan. Kita mulai dari yang tidak usah pakai tabel dulu. 19.56. Coba kita sama-sama lihat. 19.56. Kalau sudah perhatikan reaksi 2N2O menjadi 2N2 plus O2. Semuanya dalam wujud gas. Kalau reaksi itu berlangsung pada suhu konstan. Maka apa yang menurut saudara? Faktor apa yang menurut saudara mempengaruhi nilai delta S? Jadi yang faktor yang mempengaruhi delta S itu apa saja? Saya juga ternyata tidak bisa lihat. Ada volume, ada suhu, ada wujud. Ini saya bacakan ya. Kalau yang tidak kelihatan ada suhu ini. Nanti ke depannya ini kayaknya harus di... Ada volume, ada suhu, ada wujud fisik, ada jumlah mol. Dari 4 faktor itu... Apa? Suhu kan sudah dieliminasi karena suhunya tetap. Apa yang menurut saudara? Wujud fisik berubah tidak dalam reaksi? Tidak. Tidak. Berarti jumlah mol berubah kan? Jumlah mol zatnya berubah. Volumenya? Ya mungkin berubah karena jumlah molnya berubah. Jadi jumlah mol. Jumlah mol di kanan 3. Jumlah mol di kiri 2. Ini naik atau turun? Jumlah mol di kiri rop ini? Naik. Baik. Kalau hal berikutnya? Sekarang 2 HI menjadi H2 plus I2. Jumlah molnya tetap. Wujud fisik. Yang satunya soalnya gas di sebelah kiri 2 mol. Di sebelah kanan hanya 1 mol. Dan pada sana. Oke. Sekarang kita coba yang 59 saja. 58-nya nanti selesaikan. Apa tanda aljabar? Maksudnya positif atau negatif ya? 19-59. Kalau terjadi penguapan I2 menjadi I2 gas. Ini U5 ya? U5. Positif atau negatif? Positif. BR2 gas bereaksi dengan 3 Cl2 gas menjadi 2 BrCl3. Jadi dari 4 mol gas menjadi 2 mol gas. Negatif. Yang C? Negatif ya. Gas bereaksi menjadi padatan. Yang kemarin lihat. Kalau gas HCl dengan H3 yang waktu efusi. Ketemunya di tengah atau gimana? Berbanding kembali dengan ML kan? Jadi lebih dekat ke HCl kan? Karena masa mau puluh HCl lebih besar. CaO dengan H2O negatif juga ya. Padat dengan cair. Baik. Jadi sudah bisa pelotekan itu. Yang lainnya nanti sudah lihat tabel ya. Yang di atasnya itu. Sekarang saya ingin sudah lihat atau ini dulu ya. Kita perhatikan problem 1950 itu. Terima kasih. Tidakar. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1